Hal itu sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri No.10 tahun 2022 tentang PPKM level 1, 2, dan 3 COVID-19 di wilayah Jawa-Bali. Pemerintah Kota Madiun terus memberikan pelayanan vaksinasi untuk masyarakat umum. Sementara itu, per 15 Februari 2022, angka COVID-19 tercatat 347 kasus aktif. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, naiknya level PPKM di Kota Madiun terjadi karena tingkat keterisian rumah sakit atau bed okupansi rasio cukup tinggi. Pasien terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit rujukan Kota Madiun bukan hanya warga dalam kota, melainkan sebagian warga luar kota. Tercatat, bor rumah sakit di Kota Madiun sekitar 38,6 persen. Saya gila level 3-nya Kota Madiun ini, kenapa yang tinggi rumah sakitnya waklu lho. Rumah sakit 8 semuanya diopnam yang kini. Iya tak? Iya tak? Ya ini yang menjadi masalah itu. Bukan orang yang ada di Kota Madiun. Kita hanya orang kota hanya 26, yang 13 di luar. Tetapi orang yang mencoba diopnam yang kini kabak, ya ini rumah sakit Jawa Timur, di sini rumah sakit. Jadi ini orang Madiun kota, itu sebenarnya tidak separah itu. Karena semua kare sidenan ini, diopnam yang kini kabak, buahnya kering tinggi. Tapi bor tinggi bukan orang kota Madiun. Gitu lho. Maidi menuturkan, Pemkot tidak serta-merta melakukan pembatasan seluruh aktivitas masyarakat. Beberapa kegiatan perekonomian yang diberikan kelonggaran, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Kris Wanto, JTV Madiun